Hai assalamualaikum teman-teman ada pertanyaan begini Bang kalau berdamai dalam suatu perkara tidak pidana apakah itu perkaranya berhenti karena kadang-kadang kan kita pengen berdamai aja Bang bukan mau dilanjut ke pengadilan katanya itilah yang akan kita bahas agar kan tetap contoh sampai selesai jangan ditinggal nanti rekan-rekan bertanya padahal jawabannya sudah ada selesaikan tontonnya jadi begini teman-teman kita undang-undang hukum pidana kita ini kan peninggalan Belanda ya awalnya dulu kan dari jaman kolonial jadi dibuat berdasarkan situasi pada saat itu nah sekarang kan beda sebenarnya situasinya kan sudah berbeda Hai menurut undang-undang yang menurut kita undang-undang hukum pidana atau kita undang-undang menghukum acara pidana bahwa perdamaian itu tidak menghentikan penyidikan tidak menghentikan peradilan jarangkan jadi yang bisa yang menghentikan penyidikan menurut undang-undang adalah jika perkaranya itu tidak cukup bukti ya atau perkaranya itu eh bukan tidak pidana atau perkaranya itu sudah batal demi hukum gitu kira-kira seperti itu bahasa kampungnya tidak ada eh bahwa perdamaian itu menghentikan perkara nah jadi bagaimana bang kalau kita mau berhentikan perkara katanya ya kalau menurut undang-undang itu tidak bisa perdamaian itu hanya akan membuat sebagai pertimbangan hakim untuk menjatuhkan polis minimal mengurangi hukumannya gitu tapi perkara hukuman tetap dijatuhkan walaupun berdamai rekan-rekan itu aturannya namun kalau menurut saya pribadinya menurut pendapat saya zamannya kan sudah berubah nih ya kan kalau kita bisa mendapat keadilan di luar pengadilan mengapa tidak ya toh kita merasa adil ya kan mendapat keadilan meskipun tidak di dalam pengadilan kenapa tidak kenapa harus ke pengadilan kan gitu toh kalau ke pengadilan nanti kita tidak merapat keadilan misalnya kita ditipu ya kan lalu kita laporkan ke polisi diproses dihukumlah dia kita tetap terugi juga kan uang kita nggak kembali itu memang ada cara untuk menempuh melalui gugatan perdata kalau gugatan perdata kita akan lama rekan-rekan repot lagi nanti bisa banding lagi kasasi lagi PK lagi pertahun-tahun belum tentu selesai nah kalau misalnya perdamaian tadi bisa dihentikan dia mengembalikan uang ya kita merasa adil sama-sama adil kenapa mesti ke pengadilan itu menurut saya ya ya menurut pendapat pribadi rekan-rekan karena kalau menurut undang-undang udah jelas tadi bahwa perdamaian tidak menghentikannya atau gini motor kita dicuri terus dijual dari pretelin hilanglah ketangkaplah pencurinya dihukumlah dia motor kita kembali nggak kan nggak kembali juga motornya rugi apakah adil mungkin nggak adil bagi si pemilik kendaraan tadi rekan-rekan karena dia inginnya motornya kembali kan bukannya pengen orang itu di penjara beda ya kalau kasus pembunuhan itu kan nggak bisa kembalikan tapi kalau menyangkut kerugian materi ya rekan-rekan menyangkut kerugian materi menurut saya pribadi kalau bisa diselesaikan di luar pengadilan lebih baik di luar pengadilan ya kan memang tetap ditangani polisi misalnya kan lalu ketika terjadi perdamaian nah nggak usah diteruskan kantoh sudah merasa adil namun rekan-rekan karena memang dasarnya dasar hukum yang nggak ada sulit juga memang menghentikannya dengan perdamaian ini makanya menurut saya perlu kiranya pemerintah atau DPR kita memikirkan hal ini supaya ketika terjadi tindak pidana yang merugikan materi perdamaian bisa menghentikan perkara selama kesepakatan didapat rasa adil itu rekan-rekan itu menurut Bang Beni ya tapi jelas kalau sekarang aturannya perdamaian tidak menghentikan perkara ini hanya menambah wawasan kita saja rekan-rekan semoga nambah wawasan bermanfaat walaupun sedikit tetap tonton channel Bang Beni supaya kita terhindar dari kesewonan-wonangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh